Ibu Bapak, saudara-saudara, Dari yang terkasih dalam Tuhan, selamat berhari minggu. Hari ini, hari minggu tanggal 13 September, saya mengundang dan mengajak Anda untuk kita merenungkan sabda di mana permenungan hari ini, sabda Tuhan diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita mohon berkat dan rahmatnya. Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, anugerahkanlah Roh Kudusmu atas kami. Semoga permenungan hari ini meneguhkan kami, terlebih perciaran kami untuk menjadi murid-muridmu yang sejati. Di dalam upaya kami untuk mengampuni sesama, sebagaimana Engkau mengampuni dosa dan hidup kami. Mekristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dan secara khusus saya memilih ayat 21 untuk kita renungkan yang berbunyi demikian. Kata Petrus kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Petrus bertanya kepada Yesus soal mengampuni. Ia bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Padahal ia seharusnya bertanya, berapa kali aku dapat mengampuni saudaraku? Pengampunan menjadi salah satu kunci spiritualitas dan semangat murid-murid Kristus. Maka kalau kita hari ini, hari Minggu, diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang pengampunan. Maka kita diajak untuk merenungkan kata pengampunan itu. Dimana pengampunan yang pertama merobek lingkaran yang membelenggu, memperluas ruang bernafas, menciptakan suasana istimewa. Dengan mengampuni manusia, belajar memandang semuanya dengan cara baru. Memandang sesama dan benar-benar melihatnya secara lebih jernih. Dan yang kedua, pengampunan adalah kesempatan untuk melupakan, melepaskan diri dari kecenderungan untuk membenci, membalas dendam, marah yang tidak berkesudahan. Dengan mengampuni, manusia membebaskan diri dari kanker spiritual yang paling parah di dunia yang bisa membunuh jiwa kita. Maka, kalau Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni, kita juga diajak untuk diajak lelah, berani mengampuni. Karena dengan mengampuni, kita dibebaskan dari kanker spiritual yang membuat jiwa kita binasa. Semoga upaya kita untuk mengampuni saudara kita hari ini, diberkati Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup dan keluarga kita, perjuangan kita untuk mengampuni sesama dan bangsa Indonesia yang sedang berjuang melawan bapak virus corona, diberkati Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas dan berkah dalam. Terima kasih.